Emang seringkali ada tawaran seperti itu, tetapi mungkin seperti sebelumnya kita lihat, sampai tahun 2023, maksudnya akhir tahunnya, jadi tidak ada bagian juga, jadi tidak bisa di negara lain, dan tidak ada pikiran juga mau ke negara lain juga. Semuanya bahagia, Erik Thohir dan Sintayong beri kabar bahagia ini untuk masyarakat Indonesia. Duel bintang timnas Indonesia tersaji di Liga Belgia, Shane Patinama debut, Shandi Woz sebagai starter. Timnas Indonesia temukan striker lokal impian, namun ini yang harus dilakukan jika tak ingin sia-sia. Berikut, kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, you simak video ini sampai selesai. Ketua Umum PSSI Erik Thohir dan pelatih timnas Indonesia Sintayong menepis isu bahwa arsitek tim asa Korea Selatan itu akan menangani timnas negara lain. Erik Thohir mengatakan bahwa kontrak pelatih Sintayong akan diperpanjang hingga 2027, dengan syarat timnas dapat dibawa ke babak 8 besar piala Asia U23 yang akan dimainkan di Qatar. Sebelum kontraknya habis, saya sudah memperpanjang sampai bulan Juni, dengan parameter diperpanjang sampai 2027, bila ada 2 keberhasilan yang kita lakukan sama-sama. Kemarin alhamdulillah 16 besar lolos, tinggal kita tunggu lagi apakah kita bisa lolos ke juaraan AFC U23. 8 besarnya, dan saya pikir kot Sintayong profesional, jelas Erik Thohir. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pada minggu juga telah memberikan pernyataan bahwa dirinya memang sempat ditawari untuk melatih pihak lain, namun ia masih ingin bertahan di timnas Indonesia. Memang selama saya menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, sering ada tawaran, tetapi mungkin seperti sebelumnya kita lihat sampai tahun 2023, maksudnya akhir tahun, iya jadi sudah ada kontrak juga, jadi tidak ada pikiran pergi ke negara lain juga, dan memang selama turnamen kali ini pun memang ada tawaran, tetapi saya sama sekali tidak ada tertarik, ujar Sintayong. Dan ada juga isu-isu bahwa saya bisa bayar denda kontrak, tetapi sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu, dan selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, akan berusaha semaksimal mungkin. Dan saat ini pun sering bertemu dengan Pak Erick Thohir untuk diskusi dan membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia, dan perpanjangan kontrak sampai 2027. Saya tidak pernah tertarik 1% pun untuk menjabat sebagai pelatih kepala negara lain, jadi semoga tidak ada kesalahpahaman, jelas Sintayong. Back Team Nasional Indonesia J.I.J.S. menjalani laga comeback-nya bersama Venezia saat kalah dari Parma dalam lanjutan seri B 2023-2024. Meski timnya kalah, Paolo Fanoli selaku pelatih Venezia yakin, bahwa kembalinya J.I.J.S. akan memberikan dampak positif terhadap tim. J.I.J.S. akhirnya kembali tampil membela Venezia usai menepi cukup lama. Back Team Nasional Indonesia itu masuk sebagai pemain pengganti di menit pertama injury time babak kedua di laga melawan Parma. Meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan, Panoli menyoroti performa J.I.J.S. yang kembali merumput setelah menepi cukup lama. Juru taktik berusia 51 tahun ini yakin bahwa Back Team Nasional Indonesia itu akan memberikan dampak positif untuk Venezia dalam menghadapi laga-laga berikutnya. Dia J.I.J.S. sudah berlatih bersama kami selama dua minggu sekarang. Dia adalah pemain yang luar biasa dan saya yakin dia juga akan memberikan kontribusi besar kepada kami, Uzar Panoli. Meskipun mengakui kekalahan yang pahit, Panoli memberikan apresiasi kepada anak kasusnya yang telah berjuang keras. Dia juga meminta kepada J.I.J.S. dan rekan-rekannya untuk melupakan hasil tersebut dan fokus menatap laga selanjutnya. Itu adalah ujian yang sangat sulit bagi kami juga secara mental. Saya mengucapkan selamat kepada pemain yang menghormati seragam ini dan yang memainkan permainan hebat di depan tim hebat. Pertandingan tersebut terutama menit terakhir mempengaruhi hasil pertandingan. Namun tim saya harus senang dengan apa yang mereka lakukan di lapangan. Sekarang, seperti biasa, kami harus mengangkat kepala dan memikirkan pertandingan berikutnya. Jelas Panoli? Ya, beberapa waktu lalu, Sadir Ramdhani secara mengejutkan dicoret dari sekuat timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Kini, Sadir dapat tantangan dari pelatih Sabah FC Ong Kim Cui untuk membuktikan diri dan kembali ke timnas Indonesia. Pencoretan Sadir Ramdhani dari sekuat Piala Asia 2023 memang cukup mengejutkan. Sebab, Buinger berusia 25 tahun itu tampil cukup bagus pada beberapa kesempatan bermain di timnas Indonesia. Sempat muncul rumor pencoretan Sadir Ramdhani dari sekuat Garuda terkait dengan masalah di luar performa. Namun, pelatih Sintayong tidak pernah memberi informasi pasti soal itu. Sintayong memilih tak memberi komentar lebih jauh. Kini, Sadir Ramdhani telah bergabung dengan Sabah FC untuk persiapan Malaysia Super League. Ong Kim Cui, pelatih Sabah FC memberi motivasi pada Sadir Ramdhani. Menurut Ong Kim Cui, Sadir harus menjadikan momen buruk di Piala Asia 2023 sebagai bahan pembelajaran untuk lebih baik lagi. Sadir perlu menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran dan kedepannya dia akan menjadi lebih dewasa sekaligus membuktikan kedepannya bisa kembali bersama timnas Indonesia. Ujar Ong Kim Cui Sadir Ramdhani harus menunggu hingga Maret 2024 nanti untuk mendapat kesempatan bermain di timnas Indonesia. Pada Maret nanti, sekuat Garuda bakal berjumpa Vietnam pada match day ketiga dan keempat fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Meskipun dicoret dari timnas Indonesia, Ong Kim Cui memastikan bahwa masa depan Sadir Ramdhani di Sabah FC tetap aman. Keputusan Sintayong mencoret Sadir Ramdhani tidak berpengaruh pada cara pandang Ong Kim Cui. Terutama pada aspek taktikal. Sadir Ramdhani dan seluruh pemain harus memahami ketika mereka berada di level klub dan tim nasional berbeda. Setiap latih punya rencananya sendiri. Yang penting disini ketika Sadir Ramdhani dicoret bukan berarti karir Sadir Ramdhani berakhir. Kami disini masih punya banyak turnamen yang harus dimainkan. Jelas Ong Kim Cui. Dua back timnas Indonesia, Shane Patinama dan Sandiwos gagal saling bertemu di lapangan ketika KSUpen menjamu KP Mengkelen dalam lanjutan Liga Belgia pada minggu malam kemarin. Dalam pertandingan yang berlangsung di Kerouik Stadium, Shane Patinama dan Sandiwos sejatinya sama-sama diturunkan klubnya masing-masing. Namun dalam prosesnya, kedua pemain yang turut jadi bagian sejarah timnas Indonesia di Piala Asia itu tak saling bertemu di atas lapangan. Hal itu terjadi karena Sandiwos, yang dipercaya tampil sebagai starter, sudah ditarik keluar KP Mengkelen pada menit ke-63. Sementara Shane Patinama baru diberi kesempatan menjalani debut bersama klub barunya KSUpen itu saat waktu normal tersisa 4 menit. Alhasil ketika Shane Patinama tengah berada di lapangan, Sandiwos sudah lebih dulu ditarik keluar oleh pelatih KP Mengkelen. Menyita statistik Worldscore, meski tampil lebih sebentar, Shane Patinama mendapat rating lebih tinggi dibanding Sandiwos. Shane Patinama diberi nilai 6,7 di mana dirinya berhasil mencatatkan 100% umpan akurat dibanding 80% milik Sandiwos. Selain itu, Patinama juga tercatat mampu melepaskan satu tembakan dalam laga ini, kendati berhasil diblok oleh beklawan. Ini merupakan kali pertama Shane Patinama dan Sandiwos bertemu di Liga Belgia. Pertandingan sendiri rampung dengan skor 1-0 untuk kemenangan KP Mengkelen. Kemenangan ini membuat KP Mengkelen untuk sementara menduduki peringkat 8 kelas main Liga Belgia dengan koleksi 32 poin. Mereka cuma berjarak 4 poin dari zona playoff juara Liga Belgia 2023-2024. Sementara itu, kekalahan ini membuat KSUpen terpuruk di papan bawah. Mereka menduduki peringkat 15 dari 16 klub yang baru mengoleksi 21 poin dan terancam ikut playoff degradasi. Pelatih Persibandung Bojan Hodak ikut mengomentari soal situasi striker timnas Indonesia. Menurut dia, kekurangan ini bukan semata-mata kesalahan pelatih Sintayong. Selama mengikuti Piala Asia 2023, timnas Indonesia cuma mencetak 3 gol dari 4 pertandingan yang dijalani. Gol-gol itu lahir dari Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Sandy Wells. Tidak ada yang lahir dari kaki barisan striker. Rapel strike yang dipercaya tampil dalam 4 pertandingan tak bisa menyumbangkan sebiji gol pun. Situasi ini mendapat sorotan dari Ketua Umum PSSI Eric Thohir. Dia mengatakan kalau Garuda saat ini butuh striker haus gol. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan gol-geter. Lihat bagaimana Australia kemarin, jarang menyerang tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas Sintayong untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai. Jelas Eric Thohir. Menanggapi hal ini, Bojan Hodak menjelaskan kalau tugas pelatih timnas Indonesia bukanlah melahirkan striker yang ganas. Semua itu didapat lewat kompetisi sepak bola yang memiliki level tinggi sehingga tersipta banyak striker-striker bagus buat timnas Indonesia. Ketika bermain di liga yang kompetitif, pemain akan lebih berkembang. Saat mereka bermain melawan tim yang bagus, itu adalah cara yang baik buat berkembang. Ujar Bojan Hodak. Jadi, ini adalah masalah sebagian besar negara Asia. Bukan cuma Asia Tenggara. Sebagai contoh, misal ada saudara kembar identik. Satu berlatih di Eropa yang memainkan liga kompetitif setiap pekan. Satunya lagi main di Asia tanpa liga kompetitif walau dia punya pelatih bagus. Tapi, kita tahu sendiri siapa yang akan main lebih bagus nantinya. Jelas Bojan Hodak. Meski begitu, Hodak menjelaskan kalau Indonesia tidaklah minim striker-striker berbakat. Salah satunya yang disorot adalah Ramadan Sananta. Hodak mengatakan kalau Sananta bisa menjadi striker top buat timnas Indonesia. Jadi, itulah kenapa striker sulit berkembang karena baru memulai bertanding di level kompetitif yang terlambat. Tapi, kita tidak bisa juga menyebutkan kalau Indonesia tidak punya striker lokal yang bagus. Ada Sananta yang menurut saya bagus. Top, dia masih muda dan bisa terus berkembang. Jelas Bojan Hodak. Namun, Hodak menggaris bawahi bahwa Sananta akan jadi striker yang bagus apabila kompetisi sepak bola Indonesia lebih bagus. Terima kasih telah menonton!